Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menyatakan anak usia 12 sampai 17 tahun boleh divaksin Sinovac. Pernyataan ini disampaikan Presiden Usai BPUM mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac yang aman untuk usia 12 hingga 17 tahun. Presiden Jokowi juga mengapresiasi besarnya angka vaksinasi pada Sabtu lalu yang melampaui jumlah yang telah ditargetkan. Untuk itu Jokowi berencana menambah lagi jumlah target vaksinasi pada Agustus mendatang menjadi 2 juta vaksin per hari. Presiden Jokowi Dodo menyambut baik terbitnya izin penggunaan darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 12 tahun hingga 17 tahun yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPUM. Jokowi pun meminta vaksinasi anak-anak tersebut sudah bisa segera dimulai. Kita juga bersyukur BPUM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 tahun. Sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai. Seperti yang sudah beberapa kali disampaikan, Presiden menargetkan vaksinasi COVID-19 mampu mencapai 1 juta suntikan per hari mulai Juli 2021. Jokowi juga mengapresiasi tingginya angka vaksinasi pada Sabtu lalu yang mencapai 1,3 juta suntikan. Angka tersebut, kata Jokowi, lebih cepat dari target yang sudah ditetapkan. Mantan gubernur DKI itu kembali menargetkan vaksinasi mencapai 2 juta suntikan per hari mulai Agustus mendatang. Dari Jakarta, Tim Ainews melaporkan.